Penggeledahan sekaligus penangkapan dua petinggi Hilafatul Muslimin oleh Ditreskrimum Polda Metro Jaya di kantor pusat Hilafatul Muslimin di Jalan W.R. Supratman, Pesawahan Kota Bandar Lampung pada Sabtu 11 Juni 2022 berbuntut ricur. Jamalah Hilafatul Muslimin protes akibat adanya penangkapan yang kembali dilakukan pihak kepolisian terhadap petinggi mereka. Ditemui saat kejadian, Ditreskrimum Polda Metro Jaya, Kombes Pol Hengki Haryadi mengatakan, Dua orang tersangka yang kembali diamankan berinisial A dan IM. Menurut Hengki Haryadi, dari hasil penggeledahan di kantor pusat Hilafatul Muslimin, petugas berhasil mengamankan uang operasional hingga miliaran rupiah. Lebih lanjut, Hengki mengungkapkan, kedua tersangka yang diamankan selanjutnya akan dilakukan pemeriksaan di Polda Metro Jaya Jakarta Pusat. Kita harus saja menangkap dua orang topak penting daripada organisasi di Polda Metro Jaya Jakarta Pusatul Muslimin ini. Dan kita saat ini kita juga membuang juga dana operasional daripada organisasi di Polda Metro Jaya Jakarta Pusatul Muslimin ini. Kemudian, seperti yang disampaikan kemarin, kita bersifat berkesenambungan, kita kemudian banyak fakta yang signifikan, kita nanti akan kami sampaikan pada saat presiden. Sebelumnya, di Treskrimum Polda Metro Jaya kembali menggeledah kantor pusat Hilafatul Muslimin di Jalan W.R. Supratman, Pesawahan Kota Bandar Lampung pada Sabtu 11 Juni 2022. Adapun penggeledahan tersebut menyusul setelah ditangkapnya pimpinan tertinggi Hilafatul Muslimin, Abdul Qadir Hasan Baraja, oleh di Treskrimum Polda Metro Jaya pada selasa 7 Juni 2022 lalu. Penangkapan tersebut dilakukan lantaran Abdul Qadir Hasan Baraja diduga telah menyebarkan ajaran atau paham yang bertentangan dengan Pancasila dan menyebarkan berita bohong. Ilham Diskursus Network melaporkan.